Intro Arema FC telah menyelesaikan pekan keempatnya di Bary Liga 1 2021 Tim berjuluk Singoedan itu harus puas dengan skor kacamata kalau bersuap PSC Semarang Hasil ini memperpanjang catatan belum pernah menang milik Arema FC dalam 4 pertandingan awal musim ini Dan mereka duduk di beringkat ke-14 kelas men atau 2 strip di atas zona degradasi dengan koleksi 3 poin Arema FC belum pernah menang di Bary Liga 1 Eduardo Almeida malah sebut faktor keberuntungan Pelatih asal Portugal itu menyebut faktor keberuntungan sebagai penentu hasil imbang kosong-kosong Saat melawan PSC Semarang dalam pertandingan pekan keempat Liga 1 2021 di Stadion Madya Senayan, Jakarta Sabtu 25 September 2021 kemarin itu Eduardo mengakui betul bahwa anak asuhnya tidak beruntung Betapa tidak berbagai upaya sudah dilakukan Namun tetap saja tak ada gol yang tercipta Statistik situs Liga Indonesia baru mencatat Tim Singedan memiliki 7 tendangan dengan 1 di antaranya tepat sasaran Dendy Santoso dan kawan-kawan pun cukup berdominan dengan 58% penguasaan bola Tapi entah mengapa semua peluang emas yang dimiliki oleh Arema FC Tidak ada satupun yang berbuah menjadi gol Tapi entah kenapa Bola yang sudah di depan gawang tidak masuk Padahal setiap pertandingan kami selalu begini Banyak peluang tapi tidak menjadi gol Ucap Eduardo Almeida dalam jumpa vers virtual Terlihat faktor keberuntungan yang belum kami miliki Meski di sisi lain PSIS juga tampil baik seperti halnya tim kami Imbuhnya Hasil ini pun tak mengubah posisi Arema FC di papan bawah Dengan hanya mengoleksi 4 poin dari 4 kali imbang Arema FC menempati urutan 14 kelas Maliga 1 2021 Sebenarnya koleksi poin Arema FC sama halnya dengan 4 tim lain Namun tim Singedan lebih baik soal selisih gol Dengan setiap kerja keras Yang kami tunjukkan saya percaya tim ini akan segera mendapatkan hasil bagus Kemenangan akan datang pada waktu yang tepat Pungkas eksploatisme padang itu mengakhiri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!